Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Putra Kapuas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mutolaah kelas 2 KMI bagian kedua. Yang mana mutolaah ini mengisahkan tentang seorang anak yang mendapatkan balasan langsung akan sebuah keburukan yang ia lakukan. Nah langsung saja pada bagian kedua ini kita akan membahas mutolaah yang berjudul Asyarru Bisharri. Yang artinya keburukan dibalas dengan keburukan. Kana waladun fakirun jalisan fit tariki yakulu khubzan. Nah kana ini sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya dipakai untuk menerangkan sebuah peristiwa yang telah lampau. Nah disini bisa kita katakan kana ini artinya adalah suatu ketika atau pada waktu itu Waladun fakirun ada seorang anak miskin jalisan fit tarik sedang duduk di jalan yakulu khubzan sambil makan roti. Nah jadi pada suatu ketika ada seorang anak miskin yang duduk di jalan dia pun ketika itu makan roti. Nah kemudian anak itu pun ro'a melihat kalban seekor anjing naiman yang sedang tidur ala bu'adin dari kejauhan. Jadi dilihat dari jauh ada seekor anjing sedang tidur. Nah kemudian anak tersebut Anak tersebut pun memanggil anjing tersebut Artinya memanggil Dan kemudian anak tersebut merentangkan tangannya Mengulurkan tangannya Sambil menunjukkan sepotong roti Jadi Bikit'ah itu artinya sepotong khubz roti Jadi secuil roti Jadi ditunjukkan atau ditunjukkan ke anjing tersebut Nah kemudian Hatta zannal kalbu Annahu sayu'tihi minhulukmah Sampai katanya Hatta disini artinya sampai Zanna Sampai mengiralah Al kalbu anjing tersebut Annahu Hunya walad Bawasannya anak tersebut Sayu'tihi minhulukmah Akan memberikan dia Sebagian daripada Daripada roti tersebut Nah jadi dikira anjing Bahwasannya anak tersebut Akan memberi dia Roti Faqarubah minhu Maka mendekatlah anjing tersebut Minhu Dari anak tadi Liyatana walal khubza Untuk mendapatkan roti Faqarubahus sabiyu Kemudian Anak tersebut Tiba-tiba dia memukul Memukul anjing tersebut Jadi Faqarubahu Anak tersebut Memukul Memukul anjing tersebut Bil asa Dengan Sebatang tongkat Itu ya Dengan tongkat Ala roksihi Tepat di kepala anjing tersebut Faqarral kalbu Maka larilah Anjing tersebut Farrah Yafirru Artinya lari Anjing tersebut pun lari Wahua Wahua Ya'wi Min syiddatil alam Lari dalam keadaan Apa namanya Melolong ya Ya'wi Ini Fi'il maudinya adalah Awah Awah Ya'wi Artinya melolong Atau menggonggong Jadi anjing dipukul Kemudian dia Lari Sambil Menggonggong Min syiddatil alam Min disini Artinya disebabkan ya Jadi dia Menggonggong Karena Apa namanya Sangat parahnya Alam Sakit Jadi karena sakit Yang sangat Karena Kesakitan Anjing tersebut pun Akhirnya Lari Sambil Bersuara keras Atau menggonggong Wafidhalikal wakti Dan pada waktu itu Pada waktu yang sama Kana rojulun Yutilu min syubbakihi Nah katanya Ada seorang Laki-laki Yang pada waktu yang sama Dia melihat Kejadian tersebut Dari jendelanya Yutilu min syubbakihi Jadi dia lihat Dari jendelanya Dari jendela rumahnya Waro'a ma fa'alas sobi Kemudian Dia pun Pada waktu itu Laki-laki tersebut Melihat apa yang dilakukan Oleh anak tersebut Jadi dia ngintip Dari jendelanya Dilihatlah apa yang dilakukan Anak tersebut Ya kan Fa'nazala ilal babi Kemudian dia pun Turun dari rumahnya Keluar dari pintu Itu kan Wa ma'ahu asan Dan bersama dia Ada Sebatang Tongkat Yang dia sembunyikan Tongkat itu Di belakang dia Nah jadi bisa dibayangkan Sekarang Jadi laki-laki tersebut Keluar dari pintu Kemudian dia Menyembunyikan Sebatang tongkat Di belakang dia Nah kemudian Dia pun kemudian Memanggil Anak tersebut Memanggil Anak tersebut Wa'abroza lahu Kirshan Dia pun Menunjukkan Kirsh itu Kayak Uang Uang apa ya Uang receh ya Jadi kalau kirsh ini Mungkin zaman dulu Di Indonesia Kita pernah dengar Ada sen ya Uang sen Nah jadi Satu rupiah Itu seratus sen Sen itu dalam bahasa Arab Adalah kirsh Nah jadi kirsh itu Semacam sen Jadi uang receh lah Begitu Jadi kemudian Ditunjukkan Laki tersebut Menunjukkan uang receh Kepada anak tersebut Fa'asro'aswabiyu Asro'ayusri'u Artinya bergegas Maka bergegas lah Anak tersebut Untuk Mengambil uang receh tersebut ya Wa'amadda'iyadahu Kemudian dia pun Mengulurkan tangannya Untuk meminta Liyak khudal kirsh Untuk mengambil Uang receh tersebut Fa'adara bahur rajulu Maka Tiba-tiba Apa yang terjadi Laki-laki tersebut pun Memukul anak tersebut Bil aso Dengan Tongkat tadi Ala asobihi Tepat di Jari-jarinya Asobi Jama'at dari Apa Jari ya Asobi adalah Jari-jari Artinya Darabatan Ja'alathu Yasrohu Aksara Minal kalbi Jadi Pukulan Yang membuat Anak tersebut Berteriak Keras Yasrohu Berteriak Keras Aksara Minal kalbi Lebih keras lagi Daripada anjing tadi Ketika dipukul Inilah yang terjadi Kemudian Anak tersebut Kemudian berkata Kepada laki-laki tersebut Lima Ini perlu diperhatikan Lima Di sini Artinya adalah Kenapa Tetapi untuk pertanyaan Jadi Lima Artinya Kenapa Tadribuni Minta Apapun Dari kamu Fajazau Sayyiatin Sayyiatun Misluha Maka Kata laki-laki tersebut Balasan Sebuah Keburukan Adalah Keburukan Yang Semisalnya Atau Keburukan Yang Serupa Seperti itu Nah Jadi Kita Coba Rangkumkan Dari awal Sampai Akhir Secara singkat Kisah Asyar Rubishari Ini Bercerita Tentang Seorang Anak Yang Suatu hari Dia sedang Duduk Di jalan Kemudian Dia Melihat Seekor anjing Dari kejauhan Kemudian Dia pun Akhirnya Memanggil Anjing tersebut Dan Ketika Anjing tersebut Dekat Anak Tersebut Mengulurkan Sepotong Roti Jadi Sedikit Roti Nah Ketika Anjing Tersebut Akan Mengambil Roti Tersebut Tiba-tiba Tiba-tiba Anak tersebut Memukul Anjing Tersebut Dengan Tongkat Nah Kemudian Anjing Lari Karena Kesakitan Nah Ini Ini Scene Pertama Nah Kemudian Selanjutnya Apa yang terjadi Ternyata Pada waktu Yang sama Ada Seorang Laki-laki Yang melihat Kejadian Tersebut Dari rumahnya Dari jendela rumahnya Nah Akhirnya Laki-laki Tersebut pun Berinisiatif Untuk Memberikan Apa ya Semacam Pelajaran Kepada anak tersebut Bahwasannya Yang ia lakukan Tersebut Adalah Sebuah Hal yang Salah Nah Laki-laki Tersebut Pun Akhirnya Apa yang Dia Lakukan Dia Mengulurkan Uang-uang Receh Kepada Anak tersebut Nah Ketika Anak tersebut Akan Mengambil Uang Tersebut Sama Ya Mirip Dengan Kajian Pertama Akan Mengambil Uang Tersebut Tiba-tiba Laki tersebut Pun Memukulkan Tongkatnya Tepat Di jari-jari Anak Tersebut Nah Maka Anak tersebut Pun Kesakitan Dan Dia pun Berteriak Ternyata Lebih Keras Dari Dari Lolongan Anjing Ketika Pertama Kali Dipukul Oleh Dia Nah Anak Tersebut Pun Bertanya Kenapa Kamu Pukul Saya Katanya Padahal Saya Tidak Minta Apapun Dari Kamu Nah Kemudian Dijawab Oleh Laki Tersebut Dan Tadi Kenapa Kamu Memukul Anjing Itu Padahal Dia Jadi Balasan Akibat Sebuah Keburukan Adalah Keburukan Yang Serupa Nah Demikianlah Mutola'ah Kitab Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh